Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak-Ibu semua Berjumpa kembali dengan saya Pak Sarjan Dalam kesempatan kelanjutan cara pengelolaan SKT online Pada kesempatan kali ini Sampailah pada akhir dari pengisian SKT online Pada video bagian 1, 2, 3, 4, dan 5 Adalah pengelolaan SKP Pengisian target tahunan Pengisian SKP bulanan Pengisian target realisasi harian Laporan kinerja harian Kemudian cara memperbaiki nilai realisasi tahunan yang tidak sinkron Dan juga cara kepala sekolah menilai bawahan Telah saya sampaikan pada video-video terdahulu Untuk kali ini Adalah Satu materi yang akan saya sampaikan Yaitu bagaimana Mencetak SKP online Karena Banyak kita dengar keluhan dari Bapak-Ibu Buru Tentang Sulitnya mencetak SKP online Karena terpotong pada sisi kiri Atau kanan Atau bahkan hanya terlihat Sebagian saja Maka pada kesempatan kali ini Akan Saya sampaikan Cara mudah Cetak SKP online Sebenarnya cara ini Sudah Bapak-Ibu Buru lakukan Mencetak File-file PDF Inti dari cetak SKP online Adalah Memanajemen File Dari SKP yang bersifat online Ini tidak bisa Dicetak secara langsung Dan hasilnya Seperti yang kita inginkan Tidak bisa Maka Cara mencetaknya adalah Dari SKP online Dari SKP online Kemudian Ekstensi filenya Kita ubah menjadi PDF Setelah file SKP online ini Berubah Ekstensinya menjadi PDF Barulah Barulah Bisa kita lakukan Cetak Mudah Bapak-Ibu Ya Mari Untuk bisa mencetak Baik SKP Realisasi tahunan Ataupun Mencetak SKP bulanan Langkahnya Adalah Sama Ini nanti kita akan Coba Praktikan Untuk mencetak Realisasi Tahunan Dan Mencetak Realisasi Bulanan Kemudian Dalam proses Mencetak Kita sekaligus Nanti akan Memanajemen File yang ada Sehingga setelah Cetak Bapak-Ibu Masih punya file File SKP Tahun-tahun Tertentu Demikian Bapak-Ibu Untuk itu Mari kita Coba Ikuti Langkah-langkah Ini Agar Nanti Tidak Gagal Paham Bisa Bapak-Ibu Ya Baik Baik Bapak-Ibu Mari kita Mulai Yaitu Dengan Bapak-Ibu Masuk pada Direktori Beranda Komuter Bapak-Ibu Silahkan Disiapkan Foldernya Terlebih Dahulu Bapak-Ibu Agar Nanti PDF Dari SKP Online Bisa Menjadi File Pada Folder Bapak-Ibu Di setiap Tahunnya Mari kita Buat Folder New Folder Silahkan Nanti Disini Bapak-Ibu Direktorinya Mau Milih DC DE Di Persilahkan Saja Nah Disini Saya Memilih Direktori DE Kita Akan Buat Folder Baru Ya Disini Dada Kemudian Kita Coba Tulis Nama Foldernya Kita Tulis SKP Tahun 2020 Sudah Bapak-Ibu Ya Jadi Kita Sudah Buatkan Folder Dulu Untuk Menampung File PDF Realisasi Tahun 2020 Sekarang Kita Masuk Ke E Ginerja Ya Disini Bapak-Ibu Setelah Login Bapak-Ibu Langsung Masuk Ke Realisasi Tahun Yang Akan Kita Cetak SKP Fursor Kita Arahkan Ke SKP Di Bagian Paling Atas Kita Klik Kemudian Karena Sekarang Ini Tahun 2021 Kita Inim Cetak 2020 Ini Kita Ganti Menjadi Tahun 2020 Kemudian Cari Dan Disini Sudah Berubah Dan 2020 Kita Ambil Realisasinya Kita Kosarakan Disini Terus Sudah Diklik Nah Disini Bapak-Ibu Sudah Bisa Melihat Ya Adanya SKP Tahun 2020 Nah Ini Nampaknya Terlalu Besar Kita Perkecil Ya Sekian Bapak-Ibu Sudah Kelihatan Maka Disini Bapak-Ibu Bapak-Ibu Sudah Bisa Melihat Akan Kita Cetak Ini Nanti Disini Ada Kolom Cetak Dan Disini Sudah Jelas Maka Langkahnya Untuk Mengubah Online Ini Menjadi File PDF Yaitu Kursor Kita Arahkan Ke Cetak Ya Jadi Nanti Silahkan Perhatikan Informasi Apa Yang Diberikan Ketika Cetak Di SKP Ini Realisasi Tahunan Dengan Di SKP Bulanan Ya Sekarang Kita Coba Untuk Cetak Realisasi Tahunan Mengubah Online Ini Menjadi File PDF Kursor Kita Arahkan Ke Cetak Kita Klik Nah Munculnya Seperti Ini Pilih Lokasi Ini Sudah Terterak Sendiri Paten Kemudian Disini Ada Cetak Ini Ada Cetak Penilaian Pribadian Ataupun Cetak Prestasi Ya Kita Kita Klik Cetak Ya Yang Terjadi Seperti Ini Bapak Ibu Kita Lihat Nah Maka Ini Tidak Bisa Bapak Ibu Langsung Cetak Ya Tidak Bisa Bapak Ibu Langsung Cetak Karena Masih Bersepat Online Caranya Klik Klik Dua Kali Pada Mouse Bapak Ibu Di Bagian Kanan Atau Di Laptop Bapak Ibu Klik Dua Kali Untuk Bagian Kanan Pada Pengubah Kursornya Ya Kita Klik Dua Kali Pada Mouse Bagian Kanan Ya Seperti Ini Atau Klik Sekali Keluar Ya Seperti Ini Pursor Arahkan Kesini Kemudian Kita Klik Sekali Lalu Kita Pilih Nah Disini Ada Simpan Sebagai Cetak Seterusnya Yang Kita Pilih Adalah Bagian Paling Atas Simpan Sebagai Kita Klik Ya Keluarnya Seperti Ini Langsung Mengarah Kepada Direktori Komputer Kita Keser Di bawah Tadi Saya Buat Folder Baru Saya Taruh Di Direktori E Nah Tadi Saya Beri Nama Apa SKP Tahun 2020 Ini Kita Cari Ya Disini Sudah Ada Ini Kita Klik Dua Kali Nah Kosong Apa Disini Sudah Tertera Realisasi Tahunan SKP Boleh Ditambahkan Bapak Ibu Tahun 2020 Ya Sudah Tahun 2020 Kemudian Perhatikan Pali ini Akan Kita Simpan Dengan Tipe Apa Ya Ini Sudah Tertera Dokumen WPS PDF Ya Kalau Kita Lihat Nah Seperti itu Pilihannya Maka Cukup Dengan Menggunakan WPS PDF Ini Lalu Kita Simpan Ya Disini Seperti Sebagaimana Download Ya Nah Kalau Sudah Seperti ini Tandanya Berarti Sudah Disimpan Kita Klik Disini Kita Kembali Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Kalau Mencetak Langsung Disini Ada Masalah Karena Apa Besar Kecilnya Tampilannya Yang Dicetak Tidak Bisa Diatur Ya Tetapi Kalau Bapak Ibu Nanti Mencetak Dari File Yang Ada Di Direktori Berbentuk PDF Murni Barulah Bisa Dicetak Ya Kita Masuk Menuju Ke File Yang Beredar Di Folder Baru Tadi Kita Klik Disini Kita Cari SKP Tahun 2020 Ya Berada Di Paling Bawah Sendiri Kita Klik Dua Kali Nah Ini Sudah Tertara Disini Realisasi Tahunan SKP Tahun 2020 Ini File Nya Berekstensi PDF Mari Kita Buat Klik Kanan Open With PDF Nah Sudah Jadi Disini Open PDF Kalau Kita Perliver Seperti Ini Ya Kalau Kita Kecilkan Lagi Biar Kelihatan Semua Itu Taruh 50 Nah Hasilnya Seperti Ini 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 Akan Kita Cetak Maka Langkahnya Adalah Kursor Arahkan Kesini Ya Disini Sudah Dan Kita Klik Ya Disini Sudah Nah Perhatikan Disini Gambar Yang Akan Dicetak Sudah Tertera Yang Yang Akan Keluar Pada Printer Adalah Yang Berwarna Putih Ini Tulisannya Landscape Kertasnya Portrait Nah Ini Harus Kita Atur Dulu Ya Caranya Yang Pertama Arahkan Kursor Kesini Pilih Printer Apa Yang Bapak Ibu Gunakan Nah Ini Kita Cari Saya Menggunakan Printer Canon MP280 Ya Seperti Ini Kemudian Kedua Nah Kalau Disini Biasanya Custom Ya Equal Size Kalau Equal Size Seperti Ini Kalau Disini Masih Kosong Biasanya Tanpa Warna Maka Ini Harus Kita Atur Yang Pertama Kita Atur Print Out Dalam Akan Dikeluarkan Dalam Bentuk Hitam Putih Kemudian Kalau Actual Size Maka Ini Tidak Akan Mencukupi Maka Harus Kita Atur Dengan Custom Ketika Sudah Kita Atur Dengan Custom Maka Yang Berjadi Adalah Bidang Gambar Melebihi Dari Kertas Ya Bapak Ibu Bidang Gambar Ini Tidak Sejajar Dengan Kertas Yang Akan Keluar Pada Printar Ini Harus Kita Atur Dulu Bapak Ibu Cara Mengaturnya Pertama Ini Dari Aktual Kita Pindah Ke Custom Yang Bisa Kita Atur Terus Kemudian Dari Portrait Kita Pindah Landscape Dulu Seperti Ini Nah Disini Tampak Ya Nanti Kita Coba Atur Belakang Kemudian Dari Sini Setelah Berubah Menjadi Landscape Maka Kertas Kita Atau Dulu Disini Setup Ya Setup E Nah Ini Tampak Disini Bapak Ibu Bebas Mau Milih Kertas Ukuran Apa Legal Folio Boleh Tampak Boleh Ya Ini Saya Contohkan Untuk Yang Legal Cari Ukuran Kertas Kertas Di Sini Ada Legal Legal Nah Ini Sudah Landscape Perhatikan Disini Margin Ini Tidak Bisa Kita Ubah Karena Sudah Bawaan Atas Bawah Kanan Kiri Semua 2,5 Centi Tidak Bisa Dilewati Tidak Bisa Diterjang Oleh Bidang Gambar Melebihi Ini Maka Gambar Akan Terpotong Inilah Yang Menyebabkan Cetakan Bapak Ibu Terpotong Nah Maka Kita Harus Membuat Ukuran Gambar Setelah Dikurangi Ini Oke Ini Sudah Berubah Legal Landscape Oke Nah Ini Sudah Ini Kalau Diteruskan Ngeprint Cetak Ini Akan Terpotong Karena Bidang Gambar Masih 100% Ini Nanti Akan Terpotong 2,5 Centi Bagaimana Cara Tidak Terpotong Maka Pengaturan Kembali Ke Custom Prosen Penampakan Gambar Harus Diatur Kalau 100% Itu Terpotong Maka Ini Harus Kita Kecilkan Kita Ganti Mau Berapa Oke 90% Ya 90% Kita Dari Disini Nanti Akan Ada Batas Gambar Yang Istilahnya Dibatasi 2,5 Centi Tadi Kita Klik Disini Nah Ini Sudah Tampak Disinilah Batas Dari 2,5 Centi Tadi Gambar Kita Sudah Maju Maka Inilah Nanti Yang Tampak Pada Cetak Oke Kalau Sudah Bapak Ibu Tidak Perlu Pusing Pusing Ini Sudah Disetting Dari Aktual Saya 100% Sudah Kita Atur Berdasarkan Besar Petirnya Ukuran Petas Spek Setup Sudah Maka Langkah Berikutnya Adalah Ini Ini Tinggal Dibrint Ya Bapak Ibu Ini Tinggal Dibrint Ini Klik Print Oke Nah Maka Hasilnya Nanti Bapak Ibu Ini Akan Sesuai Dengan Keinginan Kita Terus Bagaimana Maka Kalau Yang Di Kertas Atau Yang Direalisasi Bulanan Apa Informasinya Maka Kita Coba Kembali Ke Pkinerja Dulu Kita Lihat Informasi Apa Notifikasi Apa Yang Muncul Baik Sini Ya Sini Ini Bapak Ibu Terus Kemudian SKP Kita Tarik Sini Kita Ambil Bulanan Kita Ganti Tahun 20 Kemudian Cari Kita Ambil Bulan Desember Karena Permintaan Dari BKD Adalah Bulan Desember Dan Realisasi Tahunan Tenda Disini Desember Klik Nah Sudah Ya Ini Bulan Desember Mari Kita Coba Kita Simpan Ini Nanti Sebagai PDF Nah Ini Kita Cetak Klik Nah Disini Notifikasinya Berbeda Dengan Yang Tahunan Kalau Di Tahunan Tadi Ada Cetak Nilai Prestasi Disini Bulanan Tidak Ada Maka Ini Kita Cetak Tunggu Tunggu Sejenak Ya Ini Sudah Muncul Kalau Sudah Muncul Kita Klik Satu Kali Mouse Kanan Ya Seperti Ini Terus Pilih Simpan Sebagai Kembali Kembali Foldernya Ini Kita Tulis SKB Bulanan Sudah Ya Tahun 2020 2020 2020 Sudah Simpan Ya Ini Men-download Secara Otomatis Nah Kalau Sudah Kita Keluar Dari E-Kinerja Kemudian Membuka Dari File Yang Terus Sempan Tadi Ini Dan Klik Dua Kali Ya Munculnya Maaf Maaf Tadi Buka Agak Keliru Ya PDF Kita Buka Langsung Ini Tidak Bisa Kita Tutup Dulu Seperti Ini Dan Kita Tutup Balik Sini Kembali Kebulanan Klik Kanan Open Week Ya PDF Sudah Keluar Bulanan Bulan Desember Ini Ya Dan Desember Nah Kemudian Baru Bapak Ibu Lakukan Print Klik Disini Satu Kali Nah Ini Keluar Seperti Ini Tinggal Kita Kemudian Pilih Warna Cetakannya Hitam Putih Oke Kemudian Disini Pilih Custom Disini Pilih Kertas Kertas Kita Atur Dulu Nah Masih legal Landscape Oke Nah Disini Tinggal Kita Atur Agar Tidak Terpotong 2,5 cm Kita Ambil 90 Nah Kita Klik Disini Kita Klik Satu Kali Nah Ini Akan Tampak Batas Pemotongannya Ini Tinggal Kita Lakukan Print Kalau Sudah Lakukan Print Maka Nanti Yang Kelihatan Adalah Gambar Yang Seperti Ada Disini Ini Batas Pemotongannya Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Dapat Membantu Kerja Bapak Ibu Menyelesaikan SKP Online Sukses Kira-kira Ibu Kurang Tidak Mohon Maaf Bila itu Rp. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh